Intro Selamat siang berbisa, presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Jaisunika, kita lihat dulu tiga berita utama siang ini. Intro Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan truk boks terjadi di Padakamis di kawasan Cipodoh, kota Tanggerak. Tiga orang terluka akibat kejadian ini. Intro Jajaran aparat kepolisian kota Bitung bersama TNI melaksanakan latihan bersama Kuna meningkatkan kesiapan dan sinergi dalam pengamaran pemilihan kepala daerah. Intro Kapolres Polman menghadiri acara uji coba makan siang bergizi gratis di SDN 066 dan SMP 3 Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar. Intro Pertama, sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan truk boks terjadi pada Kamis. Di kawasan Cipodoh, kota Tanggerak, truk tersebut berkendara ugal-ugalan hingga menabrak banyak pengendara di lokasi. Intro Dalam video yang beredar terlihat truk ugal-ugalan ini berkendara melawan arus, truk tersebut tampak menabrak beberapa pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di Lampu Merah. Menurut Kapolres Metro Tanggerang Kota, Kompens Polsen, Dwi Nugroho, kecelakaan bermula saat sopir truk pembawa barang ini melaju dari arah perumahan Geraraya, kota Tanggerang Selatan. Dari keterangan saksi-saksi sementara, sopir ini melaju dengan tidak mengindahkan aturan lalu lintas dari kawasan tersebut. Pengeludi truk ugal-ugalan yang diketahui merupakan seorang lelaki ini sudah mulai dikejar oleh warga, namun tetap enggan berhenti. Warga pun terus mengejar dan berusaha menghentikan laju truk yang terus saja menghantam kendaraan di depannya, hingga akhirnya truk ini menabrak Tugu Adipura yang berada di Jalan Veteran, Kota Tanggerang. Jadi sementara ini fokus kita adalah melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban-korban, kemudian mendatakan korban-korban termasuk barang bukti baik itu sepeda motor, mobil, maupun evakuasi truk kontainer yang tadi sempat membuat macet di sekitaran Tugu Adipura. Terkait jumlah korban, Polres Metro Tanggerang Kota masih mendata jumlahnya. Tercatat sejauh ini ada tiga orang korban yang telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Mereka diketahui mengalami beberapa luka di kaki, lengan, dan kepala. Sementara itu sopir mengalami luka di bagian wajah usai diamuk masa, lantaran berusaha kabur usai mengemudi luka-ugalan. Kapolres Metro Tanggerang Kota mengimbau kepada korban truk ugal-ugalan di Cipodo untuk mengapot. Hal ini dikarenakan lokasi peristiwa truk ugal-ugalan itu tak hanya di satu titik saja. Kemudian kami juga membuka pengaduan. Buka pengaduan di unit laka saat lantas Polres Metro Tanggerang Kota. Apabila ada masyarakat yang mengalami korban dari truk kontainer ini yang dikendari ugal-ugalan tersebut, itu bisa melapor ke kami. Sehingga nanti akan kita lakukan pendapatan semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan bagaimana prorologi seawal sehingga sampai terjadi sesuatu apa-apa. Dari Umas Polres Metro Tanggerang Kota, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam upaya pemberatas peredaran narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan bersama pada Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan serta TNI menggelar patroli gabungan di wilayah kampung bersinar kelurahan Selumit Pantai pada Rabu lalu. Patroli ini merupakan bagian dari program terpadu yang melibatkan berbagai instansi untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba, khususnya di kawasan-kawasan yang rawan akan peredaran narkoba di wilayah Tarakan. Tim gabungan melakukan pemeriksaan di beberapa titik yang dicurigai menjadi pusat transaksi narkotika dengan sasaran utama yaitu para pengedar dan pengguna. Menurut KBO Satres Koba, Ibtu Juwani, kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Tarakan dari bahaya narkoba. Ia berharap kegiatan patroli gabungan diharapkan dapat mendekat angka penyelahgunaan narkotika di kawasan Tarakan. Ibtu Juwani mengungkapkan dari hasil patroli ini, tim berhasil mengamankan dua orang yang diduga akan melakukan pembelian narkotika di tempat tersebut. Kedua orang diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkoba. Narkotika gabungan ini, patroli gabungan ini di kampung bersinar ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekalias membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dalam menjaga lingkungannya dari pengaruh narkoba. Permisah sementara itu di Banten, empat orang tersangka penipuan calon tenaga kerja berhasil ditangkap unit pidana umum Satreskrim Polres Serang pada 26 Oktober lalu. Salah satu dari empat tersangka ditangkap di wilayah Banjar, Jawa Barat. Menurut keterangan dari Kanit Pidum, Polres Serang Ibda Supendi dari empat orang tersangka yang berhasil ditangkap merupakan tiga orang tersangka laki-laki dan satu tersangka perempuan yang berasal dari wilayah Kabupaten Serang. Ia mengungkapkan modus para tersangka dengan mengimingi-mingi para korban bisa membantu memasukkan kerja di beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Serang. Mereka meyakinkan korban dengan mengaku kenal orang dalam dan memiliki jatah untuk rekrutmen tenaga kerja. Namun surat lamaran yang diminta dari calon tenaga kerja tidak pernah disetarkan ke perusahaan, melainkan disimpan di rumah para tersangka. Dalam kasus ini sekitar 60 orang menjadi korban dengan total kerugian sekitar 300 juta rupiah. Ibda Supendi menyebut pengungkapan kasus penipuan calon tenaga kerja di wilayah hukum Pores Serang ini merupakan salah satu tindak lanjut dari program polisi peduli pengangkuran dari Kapolda, Banten. Hal ini dikarenakan para tersangka telah merusahkan masyarakat. Jadi para empat orang kelaku ini dengan meyakinkan korban bahwa bisa memasukkan para pelamar ini dengan menjanjikan apabila tidak bisa memasukkan akan mengembalikan uang serta meyakinkan bahwa membawa lamaran-lamaran, namun nyatanya lamaran tersebut tidak dibawa ke perusahaan melainkan disimpan di rumah kontrakan dan disembunyikan di rumahnya kegiatan penipuan tersebut dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Masing-masing diminta berapa? Masing-masing diminta mulai dari 3 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Pemirsa kita beralih ke Bali. Polres Badung berhasil menangkap dua orang organisasi masyarakat yang memukul bartender di dalam area apartemen di Kelurahan Kerobokan, Kelot pada Sabtu lalu. Keduanya berinisial FS dan HAV. Polres Badung agap BP Teguh Prio Wasono. FS merupakan orang sewaan yang didugaskan pemilik apartemen untuk mengamankan wilayah tersebut. Sedangkan HAV adalah rekan FS yang ikut membukul staff bar. Keduanya dipamerkan Polres Badung menggunakan baju tahanan saat konferensi PES pada Senin lalu. Kapolres menjelaskan dua pelaku diamankan ke Polsekuta Utara saat warga sudah ramai di lokasi. FS diketahui memukul karyawan bar bernama Agung dan sempat melemparinya korek dan rokok. Lantaran tidak diberikan minuman keras. Saat itu Agung mengatakan stok habis dan bar akan tutup. Hal inilah yang membuat FS marah dan memukul korban. Sementara itu Kapolres masih mendalami sosok Frankie dan Hayden yang diduga beralifliasi dengan Ormas. Begitu pula penyelidikan ucapan intimidasi pelaku terhadap polisi yang datang mengamankan keriputan dengan mancam memindahkan atau memocat petugas. Jadi untuk kejadian di Kutu Utara di vila atau apartemen rumah alas, ini motifnya adalah jadi para pelaku ini kebetulan mau minta minuman beralkohol kepada bartender. Kemudian dijawab oleh bartender bahwa tidak tersedia minuman bir dan ini sudah butuh. Sehingga para pelaku marah, kemudian ada melempar korek api, kemudian ada melakukan penganiayaan. Akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami sempat pincang, kemudian ada sakit di kepala. Sementara itu berpisah di Jawa Barat ketika pelaku begal tak berkutik saat ditentangi dan ditangkap petugas Polres Janjur. Mereka ditangkap usai melakukan begal dengan mengaku sebagai anggota polisi. Kapolres Janjur AKBP Rohman Yongki mengungkapkan aksi trio begal ini dilakukan belum lama ini. Awal mulanya ketika pelaku bermodus sebagai korban kecelakaan di tempat sepi di Janjur. Para pelaku mengaku sebagai anggota Polres Janjur dan membawa korban dengan menggunakan mobil yang dikendarainya. Mobil yang dikendarai, pelaku dan korban mengarah ke Mapolres Janjur. Meski demikian, korban tidak dibawa ke Mapolres Janjur, melainkan ke kooperasi yang berlokasi di seberang Polres Janjur. Setelah mendapat laporan dari para korban, aparat Polres Janjur pun melakukan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap ketiganya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Setelah korban dibawa dengan menggunakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku, dan sepeda motor korban dibawa oleh pelaku lainnya dengan tujuan Polres Janjur. Setelah berada di depan Polres Janjur, para pelaku mengancam jika korban tidak memberikan barang-barang milik korban. Di dalam kendaraan, korban dipukuli oleh para pelaku. Nah ini pelaku-pelakunya, ada tiga orang. Kemudian korban diturunkan di jalan, di tempat tidak ramai dengan cara ditendang dari dalam kendaraan. Perwiswa Polres Baubau, penggelar kegiatan taktikal floor game, sebagai bagian dari persiapan pengamanan debat publik pertama pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!